Kita sampaikan sama Mas Gali untuk melakukan dan mengatakan pikir-pikir. Tapi sebetulnya kami sudah memiliki sikap untuk banding atas keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Saya ingin review ke belakang ya, bahwa perkara ini dimulai oleh laporan-pelapor pada tanggal 1 Juli 2019. Kemudian di BAP, laporannya di BAP tanggal 4. Juli 2019, dan persidangan ini bergulir sampai hari ini. Dan kami mendapati bahwa apa yang disampaikan oleh laporan itu tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Bahwa keterangan laporan di angka 7 dan angka 18 berita acara itu menyebutkan bahwa Gali Bin Anjar mengatakan organ intim bawah ikan asin, organ intim berjamur, organ intim keputihan, itu dia tidak katakan itu. Dan hari ini, putusan Majel Sakim dalam salah satu pertimbangannya adalah bahwa betul Gali Bin Anjar tidak menyampaikan secara berpulgat itu. Berarti Majel Sakim masih menggunakan asumsi. Sekali lagi, masih menggunakan asumsi. Bahwa betul Gali Bin Anjar dipones lebih rendah satu tahun dua bulan dari tuntutan Jaksa, tetapi bagi kami masih tidak memuaskan. Karena sekali lagi, masih ada dasar asumsi yang dipakai untuk pertimbangan Majel Sakim hari ini. Oleh karena kami menyampakan bahwa secara formalitas hari ini kita bilang pikir-pikir, tetapi sedungguhnya kami sudah memiliki sikap untuk banding melalui pengadilan tinggi Jakarta. Jadi Gali Bin, tuntutannya berapa? Tuntutan Gali adalah tiga tahun enam bulan, dan dipones oleh hakim dua tahun per bulan. Jadi lebih rendah satu tahun dua bulan. Kami sudah koordinasi sebelum sidang bahwa kalau misalnya ini tidak sesuai dengan harapan kita, kita sampaikan sama Mas Gali untuk melakukan dan mengatakan pikir-pikir. Tapi sebetulnya kami sudah memiliki sikap untuk banding atas berkisan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Kasih waktu berapa lama, Pak? Sesuai dengan undang-undang kami memiliki hak satu minggu untuk menyatakan hak kami melakukan banding, tapi untuk menyatakan memori banding kami memiliki waktu dua minggu. Jadi selama dua minggu ini kami, dalam satu minggu ini kami menyatakan banding, dan dalam dua minggu ini kami menyampaikan memori banding. Dua minggu, dua minggu ya, waktu itu dua minggu ini menyampaikan tanggal 24 ya. Kalau nggak salah, kalau 24 itu bahkan, untuk melakukan banyak pembebasan. Ya, saya malah belum lihat tanggal ya. Tapi paling tidak, secara undang-undang kami memiliki hak untuk satu minggu menyatakan banding, dan kemudian dua minggu kami bisa menyampaikan memori banding. Bang, ini kecewa karena tuntutannya berbeda, Bang? Dengan dua persatuan lainnya, Bang? Tuhan, terlepas dari itu. Terlepas dari itu, Bang. Bahwa kami menganggap pertama laporan virus atau berita acara virus itu tata hukum oleh karena tidak sesuai dengan fakta hukum, dan kemudian pada akhirnya klien kami benar-benar dikones bersalah melakukan pidana. Dari dalam konferen tadi, ada isyarat bahwa Gali mau ajukan banding atau ada pikir-pikir? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang sebelumnya kami menyampaikan bahwa jikalau putusan Hakim itu tidak sesuai dengan harapan kami, kita sampaikan kepada Mas Gali untuk menyatakan pikir-pikir. Tapi sebelumnya, di luar itu kami sudah memiliki sikap untuk banding. Nah, Bang, sebenarnya keinginan Gali itu gimana dengan kasus ini? Gali sebenarnya memasrahkan proses hukum ini sama kami. Jadi Mas Gali tidak memiliki sikap bagaimana-bagaimana, kecuali dia menyerahkan sepenuhnya apa yang terbaik kepada kami yang puasa hukum. Kami masih berupaya hukum oleh karena kami tidak puas atas putusan Hakim. Mas Gali masih bisa mengadilkan asam anak-anak lainnya seperti kalau masih ada apa-apa? Tidak, tidak ada Mas. Jadi sekarang, katakanlah karena ini belum inkrah, beliau masih, Mas Gali masih sebagai tahanan, dan masih bisa ditahan di pengadilan tanpa harus perpanjangan penahanan. Karena PONIS Hakim sudah diputuskan hari ini, sehingga tidak perlu masuk penahanan lagi. Dan menunggu nanti putusannya inkrah. Apakah keinginan kami banding kemudian dia dibebaskan? Nah, setelah inkrah, baru nanti kita bisa lihat. Kalau memang putusannya dibebas, ya berarti Mas Gali harus sudah dibebaskan. Tapi kalau misalnya putusan pengadilan tinggi masih menghukum Mas Gali, ya kita jalanin saja sesuai dengan putusan pengadilan tinggi.